Intro Melalui program Aceh Semegot dan Aceh Caron Pemerintah Aceh siap mengatasi persoalan pengembangan wilayah dan lapangan kerja Di bidang ketenaga kerja Dalam menyiapkan tenaga kerja Aceh yang berdaya saing dan mandiri Di snaker Mobduk Aceh fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja Melalui pelatihan dan sertifikasi Untuk membuka usaha mandiri Kita harus punya skill Banyak manfaat yang saya rasakan setelah mengundi pelatihan ini Tantangan ketenaga kerjaan yang semakin berat dan kompetitif Menuntut sinergitas dan kerjasama dari seluruh komponen yang terkait dengan ketenaga kerjaan Di bidang ketransmigrasian Transmigrasi diharapkan mampu mengatasi kesenjangan antar wilayah Dan sebagai sentral pertumbuhan ekonomi dalam suatu kawasan Sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan aksesibilitas demi kesejahteraan masyarakat Di sini kami lebih berarti Berkat transmigrasi kami bisa hidup mandiri Transmigrasi memegang peranan penting dalam percepatan pembangunan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Yang menciptakan lapangan kerja dan usaha baru untuk kesejahteraan masyarakat Mari kita bangun Aceh yang lebih hebat ke depan Pesan lainan ini disampaikan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Sanggero Aceh yang menunggu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Mohon Tuhan untuk kali ini saja Tuhan tolonglah Tuhan tolonglah Oh Mohon Tuhan untuk kali ini saja Lancarkanlah Oh 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 Ya pemirsa hari bersamanya Bersama dengan Rais and Friend Luar biasa Lagu yang tidak asing lagi tentunya Untuk pemirsa Marwansu malam hari ini Oke pemirsa seperti yang anda ketahui juga Di penghujung statement kita untuk malam hari ini Rasa kebersamaan yang Sampai tercipta lebih kurang hampir 60 menit Bersama dengan rekan-rekan saya yang cukup luar biasa malam hari ini Ya memang Memang Mio Raja Begah Acahnya gantang-gantang luar biasa Ya kan Apalagi Rais orangnya Amerika Dia Banyak Oh Oh Oke Baik untuk berikutnya saya masih ngomong-ngomong juga dengan Irma dulu nih Ya Irma Irma Mungkin Irma malam hari ini ada sedikit cerita singkat Yang mungkin pengalaman Irma sendiri selama ini Selama terjun ke dunia seni Ada suka-dukanya juga gitu ya Saya lihat kalau Irma sebetulnya Kalau duet sama Marais yang sangat cocok ya Bisa nyanyi Irma kan Lagi ramai ramai kan gak melewai Baikin Mbak Is Irma bisa nyanyi kan Bisa ya Bisa nyanyi Irma Pasti bisa nyanyi Biasanya datang kalau anak-anak bisa musi pasti bisa nyanyi gitu kan Oke Masir Ya Bisa nyanyi kira-kira untuk Irma Tergantung sih lagu Lagu yang paling Irma sukai logo apa Lagunya Kassandra Kassandra Wow Memang selera tingkat tinggi Iya luar biasa Selain Kassandra Lagunya Gesa Gesa Ternyata Irma seorang penyanyi juga ya Enggak Pernah menciptakan lagu Irma Enggak pernah Enggak pernah Enggak pernah Enggak pernah ya Enggak pernah Oke Ya Pemirsa Irma ini ternyata Cukup luar biasa memiliki prestasi tentunya di dunia sini Oke Mudah-mudahan Irma untuk malam hari ini Persembahan puisi yang sudah Irma Persembahkan tadi kepada Pemirsa Ini sangatlah berarti Tengahlah berharga sekali tentunya kepada Pemirsa Iya Memang kalau Agus Soalnya banyak fans ya Belum apa Langsung ditelepon Halo Bang Konser ini Halo Bang kita konser Bang ya Iya Lipat aja Panggung ya Oke Oke Nah untuk Irma Sebelum kita berpisah melamar Irma ada sesuatu yang Irma mau sampaikan kepada Pemirsa di rumah Apa yang mau disampaikan kira-kira Buat Pemirsa yang ada di rumah Ini buat Marwansho gak nih? Boleh Untuk Bang Marwan boleh Untuk Pemirsa Marwansho maksudnya Oke Buat semua Pemirsa yang ada di rumah Yang pastinya jangan lupa Jangan lupa dengan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pastinya Yang ke-73 Meskipun kita tidak berkibar langsung di lapangan Negara Republik Apa? Iya Istana Negara Tapi Perasaan kita di sana Perasaan kita ada di sana pastinya Iya Dan buat seluruh seni yang ada di Aceh maupun di Indonesia Jangan lupa terus berkarya Jangan takut dan pastinya usaha dengan proses dan tekad itu Serta disertai dengan doa pastinya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa Amin Ya Pemirsa Meri minyo Jawa-jiwa generasi muda yang punya potensi Yang punya wawasan tinggi, intelektual Kamu dikira Ya Disamping Abang Ganteng bagai kacamata yang memakai pagar ayu Ya kira-kira ada yang mau disampaikan sebelum kita berpisah Ada yang mau disampaikan kira-kira sebelum kita berpisah malam hari ini Silahkan Mbak Kameran Pekah Bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya Kota Bandar Aceh Ya Tanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme Bela negara Ya Sehingga kita lebih berguna bagi masyarakat dan negara Ya Oh begitu ya Oke Nah untuk Agus Agus Apa yang mau disampaikan kira-kira di momen Republik Indonesia ini sebelum kita berpisah malam ini Agus Silahkan Mungkin ya seperti sama kayak Fahzil juga Fahzil Lebih menanamkan jiwa nasionalisme dan peduli sama negara Agus saya lihat sudah hampir mereka pergi ke Ramadhan Memang penggambaran ke Ramadhan tidak? Enggak Grammar Indonesia bukan ya? Enggak Oke Oke Untuk saudara kita sendiri Tantang anda malam ini Ini ada 70 latihan Indonesia berdekat Lalu kamu berpikir agen? Enggak 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 Oke Saya terima tantangan anda Lalu agaklah saya akan proklamasi Ya Aika Saya ingin dengar Aika Aika Lulusan dari SMA Mana dulu? SMA Negeri Tujuh Bandar Aceh SMA Negeri Tujuh Bandar Aceh Selamat Malam Itu merupakan SMA favorit saya yang luar biasa dulu SMA Tujuh Bandar Aceh dulu Melayarkan siswa-siswa yang cukup luar biasa Ya siswa-siswa yang memiliki ilmu cukup luar biasa Saya tantang untuk faris malam ini Kepengen saya dengarkan Membacakan proklamasi Sebelum berpisah untuk malam ini Saya tantangkan santu Silahkan Lik Jadi Sampai itu dengar Hanjit kun proklamasi Oke Proklamasi adalah salah satu Teh proklamasi yang sangat Berarti bagi bangsa Indonesia Ya Oke silahkan Mulai diiringi Apa Lupa Udah lupa wak Ya Allah ya Rabbi Ya Allah ya Rabbi Proklamasi lupa Pak Rais bisa ada Ingat Eh Pak Rais ingat Oke Enggak Satu Rais dulu Pak Rais menerima Peralihan dari Eka sendiri Kira-kira Saya gak menerima sendiri Oke Oke Bagaimana kira-kira Eka Lupa ya Oke Oke Kalau begitu saya akan minta kepada saudara Fasil Fasil saya mintakan untuk Saya ingin mendengarkan Saya ingin mendengarkan Pancasila Ya Allah ya Rabbi Oke Pancasila Kalian lima Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Usa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Persatuan Indonesia 4 Rakyatannya Pimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusia Siawaratan Perwakilan 5 Keadilan Sosial bagi seluruh Empat dulu Empat dulu Empat dulu Empat Kemanusiaan Yang Adil Eh Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusiawaratan Perwakilan Oke Pemisah Marwansu Hingga disini kita bertemu ketatu malam hari ini Pemisah Ya terima kasih atas kebersamaan anda malam hari ini Ya dengan berakhir lagu kita malam hari ini tentunya di Marwansu Malam hari ini kepingin diankan kekasih bayangan Dengan berakhir lagu kekasih bayangan ini Saya bertugas malam hari ini mengucapkan ribuan terima kasih Selamat malam untuk semuanya Terima kasih atas persisipasi anda Insya Allah kita akan ketemu lagi pada waktu dan kelompok yang sama Terima kasih semuanya Terima kasih untuk Rais and Friends semuanya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di Marwansu Sebek karu-karu Terima kasih 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 Saat kau merasa sepi Bertahun lamanya Ku jalani kisah cinta sendiri Mungkin memang benar Cinta itu tak lagi berharga Selalu ku mencoba Menjadi seperti yang engkau minta Aku tahu engkau Sebenarnya tahu Tapi kau memilih Seolah engkau tak tahu Kau sembunyikan Rasa cintaku Di balik topeng bersahabatan yang palsu Kau jadikan aku Kekasih bayangan Kekasih bayangan Kekasih bayangan Kekasih bayangan Kekasih bayangan